Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya jadi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang barang-barang apa saja yang saya bawa pada saat saya melakukan kegiatan solo camping tapi sebelum itu saya akan sedikit disclaimer dulu bahwa barang-barang yang akan saya sebut nanti disini mereknya itu tidak selalu atau tidak harus sumpahnya teman-teman mau beli barang seperti ini tidak harus dengan merek yang sama seperti ini teman-teman karena saya membeli barang ini pada saat itu itu berdasarkan kemampuan saya membeli barang ini baik secara uang atau secara spesifikasi yang saya tahu dari barang-barang ini oke yang pertama saya mulai dari bagian yang agak besar dulu ya supaya kita nanti mengurutnya ke bagian-bagian yang kecilnya oke yang pertama disini saya selalu membawa alas tenda tapi alas tenda yang saya bawa ini bukan alas tenda yang biasa dijual di marketplace atau di toko-toko yang menjual untuk kegiatan-kegiatan outdoor begitu alas tenda ini saya buat sendiri itu berbahan dari bekas bahan sepanduk teman-teman kenapa saya pakai ini? karena menurut saya ini bahannya termasuk bahan yang lumayan tebal walaupun sebenarnya agak berat untuk dibawa tapi gak apa-apa yang penting tenda saya aman dari benda-benda tajam pada saat saya melakukan kegiatan camping di tempat itu nah teman-teman tidak harus pakai ini juga banyak di toko-toko penjualan yang menjual yang lebih bagus, ringan dan fleksibel untuk dibawa ini dia berat sekitar 1 kiloan kayaknya gak apa-apa yang penting tenda saya aman menurut saya begitu teman-teman oke kemudian yang kedua saya ke carrier nah ini carrier yang selalu saya bawa camping teman-teman karena memang cuma carrier ini saja yang saya punya cuma satu ini dari Array dia tipe Atmos 60 liter oke seperti ini mungkin nanti semua barang ini saya akan review satu per satu tapi di video yang berbeda nanti teman-teman ini saya skip dulu ya kita lanjut barang yang kedua ini ada tenda ini tenda yang sering saya pakai sebelumnya saya juga punya tenda tapi tenda itu tenda yang loreng kalau teman-teman lihat saya biasa 1-2 kali pakai tenda pertama kali saya saya beli sekitar 250 tapi dia single layer kemudian air dari atas kalau supamanya hujan itu dia merembes teman-teman makanya saya beli lagi yang ini ini tenda dari Hilman kalau tidak salah kalau tidak salah tipenya itu yang Hilman Cloud Up Smart 2 nah beratnya sekitar 1,9 ya lumayan berat tapi menurut saya ketimbang tenda yang saya beli pertama itu saya lebih nyaman tidurnya kemudian cuaca dingin yang masuk ke tenda itu tidak terlalu banyak karena memang tenda ini katanya dirancang untuk apa namanya untuk di tempat-tempat dingin seperti itu teman-teman atau nantilah kita review secara detail lagi di video yang lain oke kita skip dulu kemudian yang tidak kalah penting saya selalu membawa ini walaupun ini cuma hanya satu kali ini karena saya merasa ini sangat penting ini saya kemarin beli sekitar oh ya saya lupa menyebutkan harganya kalau yang pertama tadi yang footprint ini gratis karena memang dari bahan bekas terus untuk carrier ini kemarin harganya sekitar berapa ya 600 tambah ongkir ya sekitar 700an lah sekitar 700an terus tenda tenda ini saya beli sekitar 1,3 pada saat itu satu tahun yang lalu teman-teman mungkin sekarang agak turun harganya jadi teman-teman bisa cek di Shopee atau Lazada bahkan Tokopedia mungkin juga ada kemudian yang flysheet flysheet ini saya beli sekitar 50 ribu ini dari Mahesa Odor ukurannya 2x3 saya memang beli yang agak pendek karena menurut saya ini akan saya pakai untuk sendiri saja solo-solo camping bukan yang ramean ya teman-teman dan bahannya lumayan bagus tidak merembes dan dia ini warnanya merah teman-teman ini menurut saya juga penting karena pada saat kita memasak apalagi gerimis kita tidak bisa memasak secara leluasa teman-teman makanya dengan dadanya flysheet ini saya bisa memasang di luar tenda sekalipun cuaca lagi hujan atau lagi panas makanya menurut saya ini penting juga karena begini teman-teman saya itu membeli barang itu berdasarkan apa yang yang saya alami di lapangan makanya ini pada saat saya melakukan kegiatan camping ini tidak langsung saya beli saya alami dulu apa yang kurang apa yang saya rasakan makanya saya selalu menambah menambah barang ya sekalipun barangnya barang-barang murah teman-teman gak apa-apalah yang penting kegiatan camping saya bisa terlaksana yang selanjutnya ada sleeping bag ini kemarin dari AIM Pro dia bahannya dari kek bulu-bulu begini teman-teman saya kurang tahu namanya kek polar atau up kurang tahu yang jelas harganya ini kemarin sekitar 80 ribuan saya beli oke skip nah kemudian kita lanjut ke barang-barang yang saya pakai untuk melakukan masak-memasak teman-teman sekalipun yang saya masak selama ini cuma ini instan gak apa-apa lah yang penting di gunung itu kenjang ya sudah happy kita oke yang pertama yang pertama ini ada nesting ini alat masak dia ukurannya berapa ya pokoknya dia ukuran yang paling kecil bukan yang paling kecil juga karena ada yang lebih kecil dari ini dia yang apa ya LW LWDS LWDS atau berapa saya lupa oke kita skip harganya kemarin saya lupa teman-teman karena kemarin saya beli saya beli ini bersama kompor sekitar harga seratusan berapa seratusan 150 atau berapa saya lupa satu tahun yang lalu oke kita skip kemudian ada kompor kita ke kompor dulu nah ini bagian yang paling penting teman-teman pada saat kita melakukan kegiatan camping teman-teman kalau camping jangan sampai ini dilupa karena ini bagaimana di pokoknya dia inti dari perkempingan lah kalau menurut saya kompornya yang seperti ini teman-teman yang apa namanya pokoknya yang kecil begini yang sudah dilipat sebelumnya di awal saya punya kompor yang agak besar dan lumayan berat saya rasa makanya saya upgrade ke yang ini ini harganya seratus dua puluh ribu sudah include dengan sambungan yang ke gas portablenya teman-teman begitu seratus dua puluh ribu saya masih ingat karena ini baru-baru saya beli kemarin saya pakai kompor yang kalau dibilangnya itu kompor kupu-kupu dibilang karena dia ada penahan anginnya bagus juga cuma saya rasa dia agak besar kalau untuk menahan angin bisa diakali dengan apa begitu makanya saya lebih suka bawa yang ini sejauh ini oke selanjutnya ada alat-alat oh saya selalu bawa ini kore karena ini tidak ada pemantiknya saya memang pilih tidak ada pemantiknya karena yang ada pemantiknya itu bias cenderung suka rusak teman-teman makanya saya pilih yang tidak ada pemantiknya korek ini selalu saya bawa dan saya selalu simpan di sini supaya tidak biasa dilupa begitu selanjutnya ini ada tempat telur karena saya pemakan telur teman-teman jadi ini juga bagus untuk dibeli sebelum punya ini telur saya simpan selalu di nesting nah pada saat sampai di tempat camping itu biasanya ada beberapa yang pecah makanya saya beli ini dan sejauh ini saya pakai selama dipakai camping telurnya aman di dalam ini harganya sekitar 25 ribu tergantung kalau semakin banyak ininya dia makin mahal tempat ininya telurnya oke lanjut dan saya bawa piring sebenarnya piring ini piring yang baru juga saya beli karena baru pertama kali saya pakai di sini kemarin-kemarin kalau teman-teman sering nonton video saya itu saya pakai piring yang di rumah piring yang keramik bahkan gelasnya gelas keramik dan saya juga biasa pakai kan pada saat saya membeli nesting ini kan ada beberapa bonus di dalam teman-teman bonusnya itu ada kayak semacam mangkok-mangkok kecil yang warna putih itu nah biasanya itu yang saya pakai tempat makan saya biasa pakai itu juga tapi kali ini saya tidak bawa karena saya juga sudah punya ini ini dari piring kayu semuanya dari kayu teman-teman harganya kemarin kemarin saya beli banyak ini hanya sebagian saja yang saya bawa saya beli banyak sama gelas itu sekitar 150 ribu semuanya oke kita skip kemudian disini ada gelas gelas ini yang sering saya bawa sebenarnya awal saya camping itu saya langsung beli ini teman-teman gelas lipat cuma kekurangannya di gelas ini pada saat saya buat kopi itu sering ini teman-teman sering begini sehingga kopinya tumpah ini yang saya malas dari gelas ini ini kemarin saya beli sekitar 25 ribu 30 atau berapa sekitar itulah 25 ribu tergantung besar ukurannya juga sehingga karena masalahnya begitu tadi saya ganti ke yang ini ini sering saya bawa sekalipun agak menambah space di carrier tidak apa-apa yang penting saya aman pada saat kopinya dan juga anti pecah karena dia berbahan plastik ini tidak saya beli teman-teman ini memang di rumah karena menurut saya plastik bagus ya saya bawa saja jadi ini gratis kemudian saya juga bawa ini kalau goreng tempe telur atau ikan saya selalu pakai ini cuma kekurangannya ini pada saat kita mencuci ininya bagian ini tajam teman-teman jadi saya pernah luka gara-gara ini mungkin karena murah kayaknya seandainya agak mahal sedikit pasti aman lah ini harganya kemarin 5 ribu rupiah saya beli di mas-mas oke terus pisau saya selalu bawa pisau untuk goreng potong bawang dan teman-temannya harganya berapa ini pisau dapur teman-teman pisau biasa ya sekitar 3 ribu 4 ribu 5 ribu gitu sekitar itulah terus selalu bawa tisu karena ini saya sendiri saya bawa tisu yang kecil ini penting juga teman-teman karena kalau lagi masak masak kita mau lap kesini bukan tidak lucu oke harganya berapa ini 1.500 2.000 sekitar itu nah selanjutnya ini ada minstan teman-teman ini selalu saya bawa karena apa ini sebagai pengganti kalau sumpahnya saya lagi malas masak nasi masak ikan atau goreng tempe jadi ini solusi ter baik buat saya dan ini memang saya suka sejak dulu teman-teman oke dan juga ada cemilan ini sisa satu harganya ya teman-teman tahu lah kemudian selanjutnya nah ini ini juga yang paling penting jangan sampai dilupa kalau teman-teman apa kalau teman-teman pergi camping gas portable ini di alfamart indomart 25.000 harganya dan saya selalu kalau camping solo ini saya bawa satu saja karena ini buat saya sudah cukup kalau sendiri begini oke selanjutnya kita ke bagian lighting lampu yang ini dulu nah ini lampu yang pertama yang saya punya ini dia dicolok ke handphone tapi pakai kabel OTG karena saya pakai ke handphone kalau pakai airbank kita langsung colok saja nah ini lumayan terang teman-teman sejauh ini saya pakai hanya lampu ini untuk penerangan kalau saya slow camping dan juga ada tambahan lampu ini ini harganya 15.000an di sopi banyak dan ini lampu dari Mitsuyama MS 20 88 ini bisa dilipat dia teman-teman ini juga mantap tapi dia ini pakai baterai ya baterai AA 3 baterai dan ini ya lumayan terang juga tapi tidak seterang yang ini karena ini ya cuma sekedar buat saya ini gaya-gayaan saja teman-teman tidak terlalu terang makanya saya tambah lagi penerangan saya beli yang ini nah ini belum pernah saya pakai oh satu kali saya pakai waktu camping di Toraja lumayan terang juga karena memang agak besar ukurannya dan juga ada lampu kepala ini ini harganya 25.000 kalau ini kemarin harganya 40.000 kalau ada salah terus saya juga bawa ini teman-teman alat apa pemotong kuku biasa kalau saya lagi risih saya potong kuku saya nah sekarang saya lagi tidak risih teman-teman ini kuku saya panjang dan lumayan kotor juga ada saya bawa headset teman-teman dalamnya headset kenapa saya bawa headset karena biasa kalau saya camping sendiri kadang di suatu waktu itu ada saja hal-hal yang membuat saya merinding jadi solusinya ini teman-teman biasanya kalau ada perasaan tidak enak saya langsung pakai headset dengar musik sudah selesai selesai masalah saya kemudian selanjutnya saya selalu bawa ini ini dalamnya Hansa Plus juga ada minyak kayu putih dan hand sanitizer oke ini kemarin harganya berapa ya 5 ribu atau berapa mungkin sekitar itulah dan juga yang paling penting yang tidak kalah penting ini teman-teman ini tempat air jadi kalau saya camping itu saya selalu bawa air dari bawah karena kalau sumpahnya kayak di tempat begini yang susah air saya bawa air dari bawah di samping saya memang bawa air yang yang botolan untuk saya minum kalau yang itu tadi untuk cuci piring atau masak buat kopi dan lain-lain begitu teman-teman nah ini kalau harganya ini kemarin berapa ya ini yang 10 liter teman-teman saya juga sudah lupa mungkin 10 ribu 20 ribu mungkin ini dia tidak pakai merek polos ya oke selanjutnya ini kadang saya bawa kadang tidak ini karena ini saya tadi apa namanya tidak dapat air di bawah dan ini juga lumayan berat sebenarnya ini kalau sumpahnya teman-teman banyak ya bukan solo camping ini pasti saya bawa kalau ini kalau solo camping sendiri begini jarang-jarang dan hari ini kebetulan saya bawa karena kalau rame-rame itu kita pasti banyak butuh air teman-teman kalau sendiri begini saya cukup air segini penuh dan tambah ini sudah lumayan cukup karena cuma saya sendiri apalagi tidak bermalam begini kalau cuma segedar piknik-piknik begini ya ini cukup terus ini ada beberapa apa cabai teman-temannya cabai terus ada ini juga lom apa lagi cabai juga bon cabai bon cabai terus ada gula saya bawa juga ada apa terakhir topi itu teman-teman itu yang saya bawa pada saat saya camping oh iya lupa dan terakhir ini matras nah matrasnya ini yang tipis yang murah harganya kemarin 20 ribuan dan itu saja itu saja yang saya bawa pada saat saya melakukan kegiatan camping terutama di kegiatan solo camping nah sorry ada tambahan satu teman-teman saya lupa tadi ini kursi ini juga selalu saya bawa apalagi solo camping karena ini juga cukup membantu teman-teman kalau saya mau menikmati pemandangan di pagi hari kan tidak enak duduk di rumput begini pasti basah apalagi pagi ya makanya saya selalu bawa kursi begini kursi lipat terus terang masih banyak barang yang belum saya punya kayak meja masih masih itu saya butuhkan juga dan beberapa lampu lighting apalagi saya sambil membuat konten begini ya perlu untuk lampu yang banyak teman-teman apalagi campingnya camping yang bermalam oke semua barang ini nanti saya akan review satu per satu supaya lebih jelas dan lebih detail oke mungkin itu saja videonya hari ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya dan yang baru singgah di channel ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati